Welcome, selamat datang, terima kasih untuk video kali ini akan menseringkan atau membagikan bagaimana cara mengecek spesifikasi laptop, komputer, ataupun PC yang kita punya di Windows 11. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, kita bisa menggunakan fitur bawaan dari Windows, ataupun kita juga bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga. Langkah yang pertama kita coba menggunakan dari sistem about atau tentang Windows, kita masuk ke stop menu, kemudian kita pilih setting atau dalam bahasa Indonesia pengaturan, kalau tidak ada di sini kita bisa melakukan pencarian di sini. Tinggal dikatikan setting atau pengaturan, kita pilih setting, kemudian di bagian sistem, menu sebelah kiri kita pilih sistem. Kemudian kita scroll di bagian menu sebelah kanan, kita pilih about, maka di sini akan ditampilkan spesifikasi dari perangkat yang kita punya. Ini adalah prosesor, Intel Core i5, kemudian RAMnya ada 8GB, kemudian sistem prosesornya 64bit, kemudian untuk keterangan Windows juga ada di sini. Kemudian untuk cara yang kedua yang lebih detail atau lebih lengkap, kita bisa masuk ke stop menu, kemudian kita pilih atau ketikkan sistem information. Kita klik satu kali, maka di sini akan lebih detail dari yang sebelumnya. Ini untuk summary atau ringkasnya di prosesor, OS name, bios mode, ini total memory yang terinstall. Kita coba masuk lagi ke hardware resources, ini kalau mau lebih detail lagi bisa kita cek ya. Ini juga ada display, kita coba masuk ke storage. Ini kita bisa lihat untuk storage-nya, modelnya SSD. Size-nya sekitar hampir kombi 500GB. Juga ada software information, jadi di sini juga lumayan detail. Jadi silakan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ini cara yang kedua, cara yang ketiga kita bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga yang free. Itu ada beberapa yang bisa saya rekomendasikan, bisa menggunakan HWinfo, jadi ketikan saja di Google, nanti tinggal di install. Kemudian ada CPUJet, nanti tinggal di install juga jika ingin menggunakan CPUJet, atau kita ingin menggunakan PC, ini juga free. Ini juga free, ada juga yang berbayar. Iya, ada juga yang berbayar. Kita coba free PC, ya. Download, kita coba install. Oke, ini sudah terinstall untuk aplikasi PC, seharusnya sudah ada di start menu juga ya. Oke, sudah ada. Nah, ini juga bisa kita lakukan. Ini ada lebih detail ya, ada CPU, RAM, motherboard, graphic storage, semuanya ada dalam satu summary ini. Untuk lebih detail, kita bisa masuk ke sub bagian yang ingin kita ketahui lebih dalam atau detail. CPU, padding system, storage. Juga audio, peripheral, juga ada network. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bisa membantu. Dan jika berkenan untuk mensupport channel ini dengan klik tombol subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.